Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you all? Ya, hopefully all of us in a good condition today. Yang penting masih tetap semangat untuk belajar di English Academy Bengkulu Malaysia. Oke, dalam video ini kita akan membicarakan atau membahas tentang question tag. Question tag ini kurang lebih kalau bahasa Indonesia-nya seperti untuk meyakinkan atau misalnya kalau kita nanya, ya enggak, ya enggak, ya kan, ya kan, nah seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk analogi penggunaannya. Nah, kalau untuk arti sebenarnya, question tag ini adalah sebuah declarative sentence yang berbentuk pertanyaan pendek atau meminta persetujuan. Nah, jadi untuk meyakinkan diri kita. Nah, maka dari itu, disini kita langsung ke contohnya saja, ya. Dalam question tag ini, biasanya kita melakukan peyakinan itu atau meminta persetujuan di belakang kalimat. Nah, jadi memang untuk pertamanya itu adalah harus suatu statement. Setelahnya baru kita meminta meyakinkan atau meyakinkan diri, meminta persetujuan itu dengan setelah statement tersebut. Contohnya, Today is extremely hot. Hari ini, ya, sangat panas banget. Extreme panasnya. Isn't it? Ya kan? Nah, itu artinya. Hari ini panas banget, ya, parah panasnya. Ya enggak? Nah, itulah arti question tag-nya. Inilah question tag-nya. Isn't it? Oke. Nah, bagaimana? Sekarang rumusnya ini bagaimana sih? Kok bisa tiba-tiba, isn't it? Muncul setelah kata-kata, Today is extremely hot. Nah, dia ini ada rumusnya. Yang pertama memang kita adalah statementnya apa? Today is extremely hot. Dia harus koma setelahnya. Setelah koma, kita lihat di sini. Apa sih structure atau grammar-nya? Ya, dia menggunakan apa? Ketika dia menggunakan is di sini, Oke. Maka, di sini juga harus ada is. Tetapi, kalau di sini dia positif, Maka, ketika dia setelah koma menjadi question tag, Dia harus negatif. Makanya is di sini, Isn't. Menjadi isn't. Is not artinya. Is not. It. It-nya ini refer ke apa? It-nya adalah refer ke... Ininya ya, apa namanya? Ke... Ininya. Topiknya. Today. Jadi hari ini. It-nya ini. Oke. Isn't it? Nah. Sekarang bagaimana kita, Kalau kita ganti menjadi are. You are my neighbor. Kamu tetangga saya. Kamu tetangga saya, ya kan? Ya kan? Kamu tetangga saya. Nah, seperti itu kira-kira artinya. You are my neighbor. Aren't you? Nah, ingat di sininya are, positive. Ketika di sini jadi aren't atau are not, negative. You di sini tetap menjadi you, tidak diganti. Kalau ini kan dia, it tadi kata ganti today. Karena tidak mungkin isn't today, Maka dari itu isn't it diganti kata-gantinya. Karena dia merupakan, Ya kalau kata benda, kata sifat apa, Menjadi it untuk digantikan. Nah, kalau ini you tetap you aren't you. Kamu tetangga saya, kan? You are my neighbor, aren't you? Oke. Selanjutnya, Ada contoh kalimat, Lake Toba. Of course, you know Lake Toba ya, Danau Toba. Lake Toba is the biggest lake in Indonesia. Materi sebelumnya, Tentang di Greek comparison, ya. Biggest. Paling besar. Danau Toba adalah Yang paling besar. Danau yang paling besar. Di Indonesia. In Indonesia. Isn't it? Lihat di sini dia pakai is positive. Di sini dia pakai is not. Ya, is negative. Sorry, negative. Nah, it mengganti Lake Toba. Lake Toba harus diganti menjadi Kata it di sini. Representatif Lake Toba it-nya. Nah, sekarang bagaimana jika di awal Dia sudah pakai negative. She is not the most beautiful girl In the class. Nah, Rumusnya dalam question tag ini adalah Ketika di depan negative, Di belakang positive. Ketika di depan positive, Di belakang negative. Dia tidak bisa negatif sama negatif, Positif sama positif. Maka dari itu ketika di sini sudah negative bentuknya, So, di sini juga Akhirnya harus Positive. Jadi, She is not the most beautiful girl In the class. Is she Got it? Understand? Very nice. Nah, sekarang saya kasih contoh. Lainnya. My brother Is a handsome guy. Saudara laki-laki saya Adalah Seorang yang ganteng. Bagaimana cara kita mengisi Question tag-nya Untuk meyakinkan diri? Ya, karena di sini Is positive, Maka di sini harus Negatif. Maka dari itu Isn't Ya, Is not Disingkat isn't My brother Laki-laki Oke, Maka dari itu kita ganti Isn't He Good My brother Is a handsome guy Isn't he Very nice. Satu contoh lagi. They are not here. Mereka tidak di sini. Ingat Are not Sudah Negative Maka dari itu kita lanjut Di belakangnya They are not here Are not Menjadi Are Positive Ya Are They They are not here Are they Kalau di sini Kalau di sini dia pakai They are here Di sini pasti Are They Sekali lagi ingat Dalam question tag Ya, meyakinkan Pertanyaan sikat untuk meyakinkan Di akhir statement Tidak boleh Tidak boleh positif Positif dengan positif Negatif dengan negatif Kalau di awal dia Positive Setelah koma Dia harus negative Kalau di awal dia negative Setelah koma Dia harus positive Seperti itu Oke Mudah-mudahan Kawan-kawan bisa mengerti Dengan penjelasan kali ini Dan jika terdapat Pertanyaan lain Dalam mengerjakan Soal-soalnya So, teman-teman bisa Menanyakan Atau berdiskusi Berbincang dengan Tutor yang ada Di sana ya Ada Miss Nova Ada Serian Ada Ser Agung Ya Ser Boy Dan Lain-lain Oke Thank you very much Untuk kesempatannya kali ini Kita akan bertemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a good day for all of you Terima kasih